selamat menikmati telur yang biasa dikonsumsi antara lain telur yang berasal dari unggas seperti ayam, bebek, angsa, dan beberapa jenis burung seperti burung untah dan burung puyuh sebagai bahan makanan telur mempunyai kandungan gizi yang cukup lengkap salah satu olahan telur yang paling mudah dimasak dan disukai banyak orang adalah telur ceplok telur ceplok seringkali disajikan bersama nasi goreng mengapa disebut telur ceplok? penamaan ceplok itu asalnya dari Jawa yang artinya ya diplok, langsung dibuka, terus di goreng ada yang menyebut telur ceplok itu telur mata sapi mengapa disebut telur mata sapi? sebutan telur mata sapi diawali dari orang Perancis yang datang ke Indonesia dan mengatakan telur ceplok yang jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris menjadi pulse ice yang artinya mata sapi kandungan gizi dalam telur diantaranya ada protein protein ialah sebagai sumber kardidrat protein berperan penting pada proses pembentukan sel-sel tubuh yang sangat dibutihkan dalam perkembangan tubuh supaya tubuh menjadi sehat di dalam telur terkandung juga vitamin D telur merupakan salah satu sumber vitamin D yang penting untuk tulang dan gigi dalam telur juga mengandung vitamin B2 yang bermanfaat untuk kesehatan mata telur mengandung vitamin E bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung baiklah anak-anak sekarang kita akan melihat cara membuat telur ceplok berikut selamat menikmati 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 semoga bermanfaat bagi kalian selamat menikmati Tuhan Yesus memberkati